Katanya Blavatsky Theosophical society Sintesis antara Sain, agama Dan filsafat Tujuannya apa? Menghidupkan kembali Kebijaksanaan kuno Yang itu sudah ada Sudah dijelaskan, diisaratkan Di hampir semua peradaban Termasuk filsafat Ketika Plato Bikin simbolisme Alegori gua Itu sebenarnya sedang Mengisaratkan ke sini Bahwa gambar yang sejati Itu bukan gambar yang muncul Di dinding gua, tapi Yang sejati Yang ada di luar gua Kalau kita hanya nonton gambar yang di dinding gua Kita hanya ketemu bayangan Itu sebenarnya isarat Untuk menemukan yang sejati Kalau di Yunani ada Aliran Yang membahas Ancient wisdom ini Namanya hermetisme Sistem pengetahuannya Namanya Gnostik Nanti dikenal juga Gnostisisme Terjemahan kasarnya Dalam epistemologi Islam Nanti muncul Ilmu Landuni Jadi Arah-arahnya nanti Kesana Cuma ini nanti Jadi lembaga Perhimpunan Teosofi Jadi Teosofi Internasional Jadi Teosofical Society Ini didirikan Tahun 1875 Setelah sebelumnya Blavatsky ini Sama temennya Buka Jasa konsultasi Spiritual Konsultasi Spiritual Apalagi TV Koyos Sekarang Masuk Roy Nah Ya Nggak tahu ya Bayanganku kok Kayak gitu-gitu Tapi Nggak tahu aslinya Cuma Kan Kalau di TV Belum melahirkan Ini Sama ngerti Besok lahir Persaudaraan Teosofi Yang sebelah kanan Itu Simbolnya Jadi Ada Ada gambar Ular Ada gambar Bintang David Seal of Solomon Atau Ya Hexagram Kemudian Ada gambar Salib Versi Mesir Kuno Yang disebut Ang Nanti ada Simbol Swastika Dan ada Simbol Hindu Ang Itu ada maknanya Termasuk ada kalimannya Kalimannya Saya ambil yang Bahasa Inggris There is no religion Higher than true Tidak ada Agama yang lebih tinggi Dari kebenaran Kalau agama itu Benar Berarti ya Memang itulah kebenaran Kalau ular itu Ular itu Simbol Kebijaksanaan Simbol Keabadian Ular yang Makan Ekornya Sendiri Kan ada Orang harus Cerdik Pijaksanaan Seperti ular Dan tulus Seperti merpati Kan ada Analogi Gitu Ular itu Simbolnya Kebijaksanaan Pinteran Kalau Hexagram itu Ada yang ngomong Itu Simbol Yaudi Bintang David Itu Sebenarnya Simbol Kesatuan Bahwa Alang semesta Realitas itu Saling Mempengaruhi Kemudian Ang Ang itu Secara letter Leper Bahasa Mesir Artinya Hidup Jadi Simbol Kehidupan Kehidupan Itu Saling Berkait Saling Mempengaruhi Kalau Swastika Itu Simbol Spiritual Paling Tinggi Dalam Mistik India Meskipun Disalah Gunakan Oleh Hitler Itu Kendelnya Hitler Itu kan Disitu Padahal Itu Sangat Spiritual Orang Lagi Hindu Puncaknya Spiritual Disembuhkan Dengan Swastika Kalau Yang Om Itu Simbol Kesadaran Ilah Ya Paling Tinggi Kalau Dalam Islam Mungkin Tauhid Kalau Kalimatnya Tidak Ada Agama Yang Lebih Tinggi Daripada Kebenaran Dan Nanti Tuhan Itulah Yang Kita Sebut Sebagai Kebenaran Jadi Itu Makna Simbol Simbol Simbolnya Itu Jadi Membikinnya Enggak Simbol Itu kan Memang Ada Maknanya Kayak Garuda Pancasila Kalau Sayapnya Itu Simbol Dari Hari Kemerdekaan Sebenarnya Bisa Memaknai Lebih Dalam Itu kan Kita Memaknanya Cuma Kuantitasnya 17 Ekornya 8 Yang 45 Apanya Bulu Lehernya Kalau Selalunya Cakarnya Simbol Apa Enggak Kamu Maknai Yang Bagus Bagus Terus Matanya Simbol Apa Kenapa Kok Nengok Ke Kanan Itu Nengok Kanan Lampak Kiri Sini Terus Misalnya Itu Maknanya Apa Kamu Maknai Biar Dalam Emang Kalau Cuma Dimaknai Kuantitasnya Itu Berarti Simbol Hari Kemerdekaan Gitu Kan Tidak Enak Ada Makna Yang Kayak Gini Kan Agak Unik Mendalam Maknanya Oke Tujuannya Tiga Kenapa Blavatsky Menginisiasi Lahirnya Theosophical Society Ada di Hampir Semua Naskah Theosophical Yang Pertama Adalah Persaudaraan Antar Manusia Kayak Bukunya Semua Manusia Bersaudara Dulu Saya Ada Teman Zaman Kuliah Itu Waktu Mbah Gandhi Jargonnya Semua Manusia Bersaudara Terus Ada Yang Tanya Berarti Kita Semua Mukhrim Romba Ayo Ayo Berarti Mukhrim Pantus Di Indonesia Jumlunya Banyak Masalah Bersaudara Semua Ya Jadi Sumbernya Manusia Itu Sama Hakikat Kediriannya Sama Asal Usulnya Sama Kita Semua Satu Level Manusia Dalam Posisi Apapun Sebagai Apapun Itu Sederajat Yang Membedakan Cuma Peran Peran Dan Casting Casting Yang Harus Dimainkan Saya Dan Kalian Sama Cuma Malam Ini Casting Saya Disini Jadi Ustadz Kalian Jadi Santrinya Mungkin Kalau Kalian Buka Angkringan Terus Saya Makan Disitu Kan Casting Beda Kalian Jadi Yang Punya Warung Saya Jadi Pelanggannya Kalau Di Kampus Aku Jadi Dosen Kalian Jadi Mahasiswanya Dan Itu Tidak Ada Hukumannya Sama Hierarki Cuma Beda Peran Beda Fungsi Sebagai Manusia Kita Sederajat Di Level Apapun Jadi Semua Manusia Bersaudara Meskipun Secara Kebangsaan Secara Kepercayaan Secara Jenis Kelamen Secara Kaum Warna Kulit Mungkin Identitasnya Beda Tapi Level Statusnya Sama Kita Bersaudara Misinya Teosofi Yang pertama Ini Menyadarkan Menunjukkan Bahwa Inti Hidup Manusia Secara Sosial Itu Harusnya Persaudaraan Karena Kita Semua Satu Level Yang Kedua Membelajar Dari Persamaan Agama Agama Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan Mencari Titik Samanya Selama Ini Kan Kalau Kita Belajar Agama Agama Saja Selalu Nyari Titik Bedanya Padahal Mungkin Agama Agama Yang Banyak Banyak Pesan Yang Sama Cuma Kita Lebih Sibuk Dengan Yang Beda Yang Mungkin Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Jadi Memang Mencari Kesamaan Agama Agama Atau Mungkin Sistem Sistem Filsafat Atau Mungkin Ilmu Pengetahuan Kan Di Aliran 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 Itu Maunya Tersif Tidak Ada Yang Sama Yang Selama Ini Kita Lupakan Ayo Dicari Yang Sama Banyak Hal Yang Sama Yang Luput Dari Perhatian Kita Karena Kita Sibuk Dengan Perbedaan Itu Yang Dicari Yang Kedua Yang Ketiga Ayo Belajar Lagi Masih Banyak Hukum Hukum Alam Dan Rahasia Rahasia Potensi Manusia Yang Belum Kita Ungkap Bahkan Ada Yang Bilang Kalau Dari Tradisi Okultismo Itu Mungkin Masyarakat Kuno Lebih Cerdas Dalam Mengungkapkan Potensi Dirinya Sebagai Manusia Kita Manusia Modern Ini Agak Manja Dalam Banyak Hal Dibantu Oleh Sain Dan Teknologi Sehingga Eksplorasi Diri Kita Tidak Terlalu Maksimal Kita Tidak Menggali Diri Kita Sedalam Mungkin Karena Kita Sudah Nyaman Dengan Hidup Kita Hari Ini Kita Males Capek Capek Nyari Jangankan Nyari Membaca Realitas Yang Rumit Rumit Sudah Ada Bukunya Aja Bacanya Juga Males Buku Filsafat Ada Fak Fais Aja Yang Ngomong Nanti Kita Dengar Sudah Tinggal Baca Kamu Minta Dibacain Besok Kalau ada Mesin Yang Membuat Paham Tidak Pakai Belajar Langsung Paham Baca Di Otak Mungkin Lagu Lama Kita Tambah Males Sehingga Banyak Rahasia Yang Belum Terungkap Coba Sekali Baca Tulisannya Plato Yang Bahas Atlantis Orang Selevel Plato Itu Ngomong Meskipun Banyak Dianggap Orang Fiktif Tapi Mungkin Ada Simbol Simbol Yang Disampaikan Oleh Plato Antara Lain Bahwa Peradaban Atlantis Itu Jauh Lebih Kompleks Lebih Rumit Lebih Dalam Daripada Peradaban Yang Kita Bangga Banggakan Hari Ini Coba Perhatikan Arsitektur Saja Bedakan Bangunan Bangunan Yang Masih Ada Bangunan Lama Dengan Bangunan Hari Hari Ini Manusia Kalau Zaman Dulu Bangunan Besar Ukirannya Luar Biasa Ornamen Luar Biasa Sekarang Bangunan Cuma Kotak Kamu Tonton Hotel Hotel Kota Peradaban Hari Ini Ditandai Dengan Bangunan Sebenarnya Sangat Artistik Cuma Kotak Menjulang Tinggi Kalau Zaman Dulu Bangunan Besar Besar Rumit Ornamen Kita Semakin Modern Semakin Malas Akhirnya Kehilangan Banyak Khazanah Kedijaksanaan Mungkin Semakin Kebelakang Kesini Kita Semakin Banyak Kehilangan Semakin Kehilangan 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 Terima kasih telah menonton